Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Nenjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat Nenjoy Channel Kali ini yang akan kita bahas Masih mengenai calon presiden 2024 Karena kalau kita lihat teman-teman Berbagai kelompok masyarakat Sudah saling menjagukan Calon presiden masing-masing Mulai dari Puan Maharani Ganjar Pranowo Kemudian Prabowo Subianto Anis Baswedan Erlanggar Tarto Dan lain sebagainya Mereka sama-sama ingin jagoannya itu Muncul di Pilpres 2024 Lalu bagaimana teman-teman Dengan para surveyor yang melakukan Survei terhadap calon-calon presiden Yang muncul di permukaan Kali ini teman-teman ada Indonesia Political Opinion Melakukan survei calon presiden potensial Yang saat ini sudah mengemuka di publik Lalu siapa yang terbaik Yang lebih unggul Dari survei IPO ini Kita lihat beritanya teman-teman Kita ambil berita dari kumparan news Survei calon presiden IPO Anis 21,3% Sandiaga Uno 13,8% Ganjar 11,6% Prabowo urutan kelima Wow Ini Prabowo malah jatuh teman-teman Di dalam surveinya IPO ini Yang pertama Pak Anis Baswedan Menduduki peringkat pertama dengan 21,3% Kita baca beritanya Indonesia Political Opinion IPO Merilis survei terbaru terkait Elektabilitas calon presiden 2024 Direktur eksekutif Indonesia Political Opinion Deddy Kurnia Syahputra mengatakan Dalam simulasi 30 Bursa Capres Nama Anis Baswedan Menduduki peringkat pertama dengan 21,3% Di posisi kedua Sandiaga Uno 13,8% Ganjar Pranowo 11,6% Agus Harimurti Yudhoyono AHI 10,2% Dan Prabowo Subianto 8,4% Nah ini teman-teman Survei hari ini Namanya survei ini bisa berubah Setiap saat Tetapi hari ini Berdasarkan elektabilitas Ternyata Pak Anis Baswedan Malah menduduki ranking pertama Dan Pak Prabowo ini Menduduki ranking kelima Deddy mengatakan Sandi berhasil menempati posisi kedua Karena penerimaan publik Yang semakin baik Menurutnya Pemilih mulai meninggalkan Prabowo Dan beralih ke Sandiaga Uno Membaca tingkat popularitas Elektabilitas dan penerimaan publik Terhadap toko-toko potensial Terutama Sandiaga Uno Dan Prabowo Subianto Terlihat menyolok Jika Prabowo mulai ditinggalkan Beralih ke Sandiaga Uno Yang mulai merangkak Naik menggantikan Prabowo Ucap Deddy Sabtu 4 Desember 2021 Sementara dalam simulasi 15 nama Kata Deddy Nama Anis tetap Menduduki Posisi pertama Dengan 21,6% Lalu Ganjar Pranowo 14,8% Sandiaga Uno 13,9% Ahaye 10% Prabowo 9,1% Ia menjelaskan Faktor responden Memilih nama Capres Yakni Prestasi 27% Wibawa 19% Kejujuran 23% Dan Ketegasan 16% Survei dilakukan Pada tanggal 29 November Sampai 2 Desember Dengan 1200 responden Metode penelitian Menggunakan Multi-Stage Random Sampling Atau RMS Tingkat Kepercayaan hasil Survei 95% Dengan Margin of Error 2,50% Itu teman-teman Berdasarkan Survei dari IPO Ternyata Pak Anies Baswedan Menuduki Peringkat pertama Dengan Perolehan Suara Yaitu 21,3% Di Sulawasandia Kauno Ganjar Dan Prabowo Subianto Menarik teman-teman Hasil Survei hari ini Dari IPO Tetapi Kalau kita melihat Teman-teman Mengapa Anies Baswedan Ini Banyak diterima Oleh Banyak kalangan Karena memang Pak Anies Baswedan Banyak Mendapatkan prestasi Ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta Jadi Beberapa prestasi Ditorehkan Waktu beliau Memimpin Jakarta Ini Yang Dilihat oleh publik Kemudian Yang kedua Gubernur DKI Jakarta Barometernya Indonesia Maka Banyak yang mengatakan Bahwa Gubernur DKI Jakarta Adalah Gubernurnya Indonesia Dan ini Sebenarnya Menjadi Hal yang Positif Bagi Pak Anies Baswedan Karena Bagaimanapun juga Pak Anies adalah Sebagai Gubernur DKI Jakarta Punya peluang Yang cukup besar Untuk menjadi Jalan Presiden Kenapa Modalnya Sebagai Kepala Daerah Kepala Daerah itu Memimpin Sebuah wilayah Yang cukup besar Seperti di Jakarta Apalagi Jakarta Sebagai Ibu Kota Negara Jadi Kalau Mampu Memimpin Jakarta Bisa jadi Beliau Bisa memimpin Indonesia Sebagaimana Yang pernah Dilakukan Pak Jokowi Beliau Pernah menjadi Wali Kota Solo Kemudian Pindah ke Jakarta Menjadi Gubernur Jakarta Setelah itu Mencalonkan Menjadi Presiden Ternyata jadi Nah Tidak menutup kemungkinan Pak Anies juga begitu Pengalamannya Yang dulu Pernah menjadi Menteri Kemudian Menjadi Gubernur Setelah Gubernur Bisa jadi Naik Menjadi calon Presiden Karena Berdasarkan Survei IPO Menunjukkan bahwa Elektabilitas Pak Anies 21,3% Ini tertinggi Mengalahkan Ganjar Mengalahkan Sandega Uno Mengalahkan Dari Pak Prabowo Sufianto Nah Menariknya Teman-teman Kalau nanti Pasangan Pak Anies Baswedan itu Adalah Sandega Uno Ini akan Mengulang Kesuksesan Pada waktu Menjadi Calon Gubernur DKI Jakarta Anies Sandi Itu luar biasa Teman-teman Padahal dulu Pesaingnya Basuki Jaya Bernama Itu cukup kuat Karena didukung oleh Partai-partai besar Pada saat itu Dan Pak Anies Baswedan Ini didukung Gerindra Kemudian PAN PKS Artinya Tidak begitu Mayoritas Dukungan Partai politik Kepada Pak Anies Baswedan Tetapi Tuhan nyatanya Pak Anies Mampu mengalahkan Basuki Jaya Bernama Nah Karena itu Banyak harapan Dari kalangan Masyarakat Itu menginginkan Pasangan Anies Sandi Supaya menjadi Calon Presiden Di 2004 Mengulang Kesuksesan Pada waktu Menjadi Gubernur DKI Jakarta Itu banyak Yang mengatakan Sobat itu Tetapi Waktulah nanti Yang akan menjawab Siapa sebenarnya Calon Presiden Apakah Pak Anies Baswedan Ini bisa maju Menjadi calon Presiden Dan kalau bisa Ini diharapkan Pak Sandiaga Uno Menjadi calon Wakil Presiden Ada yang mengatakan Seperti itu Teman-teman Dan itu memang Wajar Masyarakat Menginginkan Anies Sandi Maju di Pilpres 2024 Itu teman-teman Yang bisa kita bahas Sekali ini Dan bagaimana Menurut pendapat Teman-teman sekalian Tulis di kolom komentar Karena komentar Teman-teman Akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh